So guys, kita lagi ada di area Jogja-Jogjaannya Malang Kali ini kita bakalan review lokasinya kayak gimana Jadi kita ini jalan parkiran dari sebelah tanah Terus jalan ke ujung cuma buat lihat kondisinya kayak gimana Karena ini malam minggu dan rame banget Kayaknya enak disana ya Sekarang kita mau cari posisi dulu guys Mau duduk dimana Mau cari minumnya dimana Kayak emang definisi sebanyak itu orang jualan Cafe, terus pinggir jalan Kayak banyak banget pilihannya Dan kita mau cari spot buat duduk Sekambil nongkrong bentar Jadi ini Masih belum banyak orang guys Karena ini habis maghrib pas Jadi belum ada yang nyanyi Ini udah di ujung aja Oh, ini udah di ujung ya? Iya Oh, iya deh Ini kita udah nyebrang sebelah Dari sebelah situ ke sebelah sini Dan Ternyata udah ada persiapan Buat orang-orang yang mau nyanyi disini Nah, kalian bisa lihat ya Tuh kayaknya dari perusahaan Yamaha-nya Dari bisnis Yamaha-nya Terus ngadain konser kayak gini Tuh, nanti bakalan rame banget nih orang disini guys Cuman mereka masih persiapan Kita mau jalan-jalan dulu Ada pocong guys Dan Perin kayak takut gitu Nih loh Cosplay pocong-pocongan Perin takut Kita mau sampe jalan di jalan kayak gini nih Gara-gara dia harusnya di trotoar jalannya cuy Aduh, ini banyak banget makanan sih guys Sumpah Iya, yuk Pake HP yang ini lah, yuk Kalau yang satu tuh agak gelap Ini kita udah jalan dari ujung ke ujung Tapi emang belum maksudnya rame guys Nanti kita bakalan take beberapa Momen-momen orang-orang rame Apa? Oh, oh iya Ayo kita coba naik ke atas ya guys Ini mumpung karena kondisinya belum terlalu ramai guys Jadi masih agak sepi gitu Ini kita nyebrang pake tangga guys Mau foto enggak? Enggak Enggak Kenapa? JPO Perin ini namanya JPO Emang namanya JPO Wow Wow Lihat guys Itu kondisi Jogja-jogjaannya dia bawa di bawah Hmm, Masya Allah Wow Pake HP ini Bagus tau ya Jadi kita udah selesai foto-foto Ini fotonya aku tunjukin Tuh, kayak gitu lah ya Ini kita mau turun Hmm, cantiknya Masya Allah Cantik-cantik Jadi kita mau explore yang di bagian ujung sebelah sini guys Jadi kondisinya tuh kayak gini Tuh, jadi kita langsung turunnya disini loh Ketemu sama kafe ini Kafe, enggak tau Kafe nyarun Cina ya Enggak tau deh Tik-tik-tik Eh, duh Nggak mau cari masalah Hati-hati nih Ternyata disini udah mulai banyak orang jualan guys Dan jualannya itu bervarian Kayak bisa ngemper-ngemper Kayak gini juga boleh Kita sambil liatin jalanannya Tuh Definisi kalian bebas berekspresi disini guys Tuh, nggak akan ada yang peduli sama kalian dah pokoknya Udah mulai rame Udah mulai banyak orangnya Sekarang kita mau cari posisi dulu guys Mau duduk dimana Mau cari minumnya dimana Kayak emang definisi sebanyak itu orang jualan Kafe Terus pinggir jalan Kayak banyak banget pilihannya Dan kita mau cari spot buat duduk Sekambil nongkrong bentar Gak lama? Gak lama? Gak lama? Gak lama sekali Suka-suka Ya kita tertarik buat beli ini Nih harinya 10 ribuan Kayak macam-macam kayak gini Yuk Masuk deh Kita nunggu dulu Mantri tempatnya Apa? Kok ada banyak Pilihannya Serba 10 ribu guys Cengging Pantaflot Oke Bentar ya guys Kita masih dibikinin Dan Variannya tuh mereka ada Espesia Es potong kayak gini Dalamnya Ada es krim Terus pasti ditaburin Sama krim Susu coklat gitu Kita tunggu pesanan Kita dajad Lagi dibikinin guys Dan kayaknya di luar tuh Tempat duduknya udah full Sama orang-orang Jadi mungkin kita bakalan Cari spot lain Nanti buat duduknya Tapi sambil minum Pantaflotnya Tuh guys Itu pantaflotnya Cuma 10 ribu Dan kelihatannya Enak banget nih Kita cobain nanti Nah Ya Makasih Ini dia guys Kalau bisa lihat Kita mau coba Mh 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 sub indo by broth3rmax